Oke lho, nih pistonnya yang terbaru mau dieksekusi lho ya Yang 4Gate nih tiba ya lho 4Gate Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel brother Seperti biasa jumpa lagi bersama aku di channel ku Clogger Konco Dewi Hari ini kita mempunyai proyek atau melakukan aktivitas seperti biasa lho ya Ini proyek hari ini adalah Proses burup Yamaha Fiction Memakai Blok yang di unboxing kami Konten sebelumnya ya lho Slinder blok keramik gitu lho ya lho Ukuran 6.5 Dan seperti biasa lho ya Jangan lupa di subscribe Di like Di komen Di share Supaya channel kami lebih maju dan berkembang Dan seperti biasa juga lho ya Jangan lupa ditonton sampai habis Supaya dulur-dulur tahu dan mengerti Proses pengerjaanan dan proses hasilnya lho Ini tahap pertama sedang dilakukan pembogaran sama mas bro Ini kendaraannya ini B mas Besarawan mas Ini motor basic utamanya Yamaha Fiction Standart ini NPL ya NPL Standart lho ya Ini pemakaian kaum muda Untuk Ongke-ongkean lho Ini Ini sama pemiliknya Juga tidak main-main Mendanai kendaraan Meskipun Hanya Untuk hobi lho ya Tidak Untuk full race Beda kendaraan full race itu kan Memang tidak diperuntukkan pemakaian harian Hanya diperuntukkan race Tapi Untuk Spesifikasi peralatannya Ini cukup Menjanjikan Dari Pemiliknya Cukup didanai Ini dari Sistem Pengakbiannya ini juga Sudah dibelikan Jugen yang bisa diatur Sehingga Menjadi Non-limit lho ya Dari Coil-coilnya ini juga Sudah dibelikan yang Racing Kawahara lho ya Ini Gear-gearnya juga Sudah diisi Yang SS Cukup Menjadikan Kendaraan Di penampilan Sangat Ganteng lho ya Ini Ini kendaraannya ini Standar nol lho ya Standar nol Dan ini Mau dilakukan Pur up Dengan Barang yang Sudah Dibeli Sama Pemiliknya Ini kendaraan ini Cukup juga Dikatakan Lelah lho ya Lelah Karena ini Pemiliknya Ini Rumahnya Itu adalah Di pulau Madura Di daerah Madura Jadi dari Kediri Sering Dipakai pulang Ke Madura Sering Diongkek Lintas Suramadu lho ya Kalau ini Prosesnya Sedikit-sedikit Dilakukan Pembongkaran Oke Bagi Dulur-dulur Di rumah Yang Pengen Tanya Jawab Silahkan Isi Kolom Komentar Di bawah Mungkin Bisa Sedikit Kami Membantu Menjawab Supaya Dulur-dulur Tahu Kalau ini Proses Burab Ini Kira-kira Dana Yang Habis Berkisar Berapa Mas Sama Bahannya Apa Iya Total Kira-kira Mas Saja Tapsiran Kotor Gitu Kan Bersih Terima Bersih Gitu Mas Kira-kira Biar Dulur-dulur Di rumah Tahu Habis Dana Berapa Gitu Gitu Tiga Ribuan Tiga Juta Mas Ya Tiga Juta Juga Belum Untuk Mas Saya Ini Diutama Untuk Proses Yang Ini Saja Mas Burab Burab Mesin Mas Kira-kira Mas Kan Barangnya Itu Berapa Mas 1.300.000 Ya Untuk Bloker Makinya Total Semua Kira-kira Berapa Dari Mulai Ongkos Bongkar Dan Perangkat Perangkat Lain Gitu Mas Biar Gelur Berumah Tahu Gitu Mana Tahu Gelur Berumah Berminat Bisa 2.500 Mas Ya 2.500 Loh Kata Mas Bro Ya Harus Kurang Lebih Disiapkan Dana Kotornya Dananya Didompet Mas Ganteng Kok Mau Menang Pih Wah Oke Saya Dipesek Nese Pih Dipesek Nese Pih Oh Iya Kopinya Jep Panas Kata Mas Bro Oh Kelihatannya Murung Kurang Semangat Gitu Tak Semangat Bro Bia Mas Tak Semangat Bro Bia Bane Kok Ketai Kurang Semangat Oke Loh Ini Prosesnya Terus Berlanjut Perlepasan Perangkat Perangkat Mergin Satu Persatu Baut Bautnya Dilepas Tidak Tidak Barang 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 Terlepas Adalah Tensioner Setaran Kamprat Sama Mas Bro Yang Sebelah Sana Injektor Intek Tidak Tidak Terlepas Tidak Tidak Selanjutnya Gear Timing Atas Mulai Diturunkan Motornya Juga Cukup Terawat Karena Ini Yang Punya Adalah Pemuda Ganteng Jadi Sangat Benci Dengan Kendaraan Kotor Soreng Kali Dirawat Dicuci Dibersihkan Terus Tapi Juga Kalau Dilihat Sekilas Dua Kilas Memang Enak Dipandang Kalau Kendaraan Bersih Terus Jadi Semangat Kalau Kendaraan Bersih Jadi Rawat Lihatnya Cukup Semangat Hati Kurang Semangat Yang 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 Bersihkan Kok Bungkoh 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 Gak Oleh Mas Wah Bungkoh Sentek Sentek Ini Kondisi Kendaraan Standar Standar Cuman Sudah Disi Dipakai Noggen Ini Pake Yang Tipe Racing Atau Model Cam Dari Produksi BRT Pake Tipe Yang T2 T1 T1 An Sampai Ajax . Oke Lur Nih bagian kopnya sudah diturunkan lor ya kopnya keadaannya mas, lihat mas kondisinya sehat sehat sehat, masih sehat kondisinya masih sehat oh masih nonton saya lor ya ini nanti rencana di SPS mas seperti biasa, biar lebih terasa power yang didapat jangan lupa subscribe, like, komen, share mas ya supaya channel kami lebih maju dan berkembang ya bagi dulu-dulu juga yang berminat memodifikasi kendaraannya bisa ke tempat kami tidak masalah mungkin dulu-dulu di rumah yang mau memperbaiki motornya merasakan cocok atau banyak mendapat inspirasi dari konten-konten kami ya monggo untuk alamat bisa isi kolom komentar di bawah lor ya oke, ini pistanya sudah juga diturunkan tanda nol mas ya nol ini tanda dari standar nol ya itu bloknya gimana mas bloknya yang keadaan bawahnya itu kondisinya masih bagus bloknya masih utul lor ya mulus ya oke lor tapi ini sama yang punya juga di lakukan pur-ablor ya biar katanya bisa untuk ongke-ongkean enggak dikurangkan sekitar mas lihat maksudnya kalau tak bantu tak ambilkan dulu mas ya oke wah doobis dewebos nyoto bosku masalah nyoto lor mas bro yang saat ini kesehatan mengkonsumsi soto daging idola oke mas tak ambil tak bantap nih gak sikit mas masih diukur lubang krengkesnya lor dari tadi diameternya kan sudah tajepelasin di unboxing barang 69 berapa mas 70 70 lor ya berarti masuk lor ya masih bisa mas ya 70 lor ya untuk diameter krengkes diamal fixen kok kok kita sudah ini tuh gambarnya sudah mana manual ini bukan jatuh oke lor ya oke oke lor ini setelah semua barangnya diredykan dibersihkan dicuci ini proses ini proses dilanjutkan lagi lor ya proses perakitan untuk projek yama fixen bore up 200 cc lor ya oke lor seperti biasa jangan lupa di subscribe di like di komen di share supaya channel dan berkembang dan seperti biasa lor ya jangan lupa ditonton sampai habis oke oke bagi dulur-dulur di rumah yang ingin bertanya bisa mengisi kolom-kolom komentar di bahwa lor ya mungkin bisa sedikit kami membantu menjawab untuk pertanyaan dulur-dulur di rumah dan konten-konten kami bisa bermanfaat bagi dulur-dulur dari spesifikasi pertanyaan-pertanyaan apapun mungkin bisa sedikit kami menjawabnya oke lor ini pistonnya yang terbaru mau dieksekusi lor ya yang forget ini tibanya lor forget oke just ini pistonnya tetang di yoo buat disini yee si tanah ini udah ngopi udah ngopi baru satu lepek serupun udah jos ini ngomongnya ini itu reviewnya ini ini lognya dinaikkan lagi loh ya atau diproses dipasang pelan-pelan untuk masukkan ring pistonnya lor ya oke masih di masih di jeng sama mas bah mas bro jeng tena-nana nek oke untuk fish jermania mungkin ada yang menyukai dari spek yang sedang kami olah sekarang bisa diaplikasikan untuk kendaraannya di rumah ya dari spek-spek yang sedang kami kerjakan saat ini mulinya ganti langsung diganti sama bosku olinya sekalian katanya sama bosku dilus-lus lor ya biar keluar jinnya simsalabim ini basic ketamanya yama vision new ya lor nvl new limited edition lor ya yang bak kopling warnanya ini seperti bak kopling kawasaki ninja ini fixen 5 speed produk terakhir lor ya nvl setelah itu sudah perusahaan yamaa menyetap produksi seperti ini dan mengeluarkan dengan tipe 6 speed lor ya 6 percepatan oke perangkatnya satu persatu di rakit di rakit kembali lor ya tadi tahap blocknya sama pistonnya di tahap selanjutnya headnya ya head atau kopnya lor ya bukan pemasangan perangkan cc200 yamaha biggen nbl menggunakan spesifikasi block keramik lor ya dengan diameter 65 mili dan spesifikasi kop seperti tayangan yang sebelumnya spek standar tipu-tipu standar tipu-tipu lor ya jadi tampilan luar tuh seperti ala kadarnya tapi untuk spesifikasi mesin itu tipu-tipu kata bosku katanya biar tidak ketinggalan ngopi kopinya katanya keburu dingin ini requestnya kan kata-katanya seperti itu lor ya sama yang punya katanya biar tidak ketinggalan ngopi jadi bagaimana solusinya katanya bertanya yang bisa diatasi pokoknya mengatasi masalah tanpa solusi jadi ya seperti inilah penampilannya lor ya untuk spek 200 standar tipu-tipu ya nanti ini keadaannya kalau blok keramiknya sudah sering dicuci dan mengalami kotor dan mungkin bisa berwarna seperti standarnya lagi lor ya karena ini sekarang keadaannya masih baru jadi kelihatan kali keramiknya warnanya berbeda bos jauh ini nyelai lor ya masih kok ngguyu ini orang review oke lor alhamdulillah proses perakitannya untuk burab yang maafiksen ini sudah selesai lor ya ini alhamdulillah sudah hidup keadaannya benderaannya dan suaranya alhamdulillah jauh dihalus lor ya hasilnya untuk burab 200 di RPM mas kita lihat lor ya naiknya RPM lor ya lor hasilnya lor ya torsinya menaik jauh lor ya dari sebelumnya sebelumnya dapat berapa mas RPM nya maksimal bisa sampai berapa mas sebelumnya RPM nya naik berapa bebasnya bisa naik berapa 10 10 10 10 setengah lor ya 10 500 RPM M untuk aslinya jauh ini bentar lagi mau dites jalan lor ya ya ini perakitan akan kembali perangkat-perangkatnya dan kita saluran Oke Lord marki cap nih lor ya Mari kita coba hasilnya udah masalah mas bro ini webnya ada tes drive nih yang stori sebelumnya maksimal mencapai 10.500 dan ini sudah diporap 200cc torsinya naik dan RPMnya bisa mencapai 12.000 500-200 marki cap lor ya kata mas bro NPL burad 200 tutup sementara masih dipakai kenaput standar lor ya untuk karena kenaputnya itu masih dalam pemesanan nih dosmover kompetisi kita lihat test drive-nya dari powernya hasilnya jalannya rawame lor tumpen pas test drive nih masuk torsinya lor ya ngisi kali torsinya oke kita tunggu oke lor ini mas bro udah kembali dari test drive gue rambutnya sampai mungka-mungka bosku oke lor seperti biasa jangan lupa di subscribe di like di komen di share supaya channel kami lebih maju dan bergembang oke sekian review untuk konten hari ini untuk buraf jamaah biksen 200cc Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax